1,2,3 mother f**k up ah baseng lah boyyyyy ninggoin lu! wajingaaaan 2! ninggoin lu! nih gua kasih jempol di 4, di 5, 10 hahahaha sama kaki gua nih woi udah pada unsubscribe belum? jangan unsubscribe lah nyi hahahaha halo guys, semuanya kembali sama gua di Kelvin Gingmang jadi hari ini kita mau coba leomode versi terbaru bisa dibilang gak versi terbaru karena ini adalah bentuk leomode jaman dia masih jadi hero legend, cuman bedanya di sebelumnya ini attacknya jauh lebih gede, kita perbandingin aja ini physical attack bintang 3 nya dia 844 ya, nah sedangkan disini kalau misalnya pernaik bintang ini dari 50%, 70% terus naik ke 100% kalo gak salah seinget gua ya leomode itu kalau udah bintang 3 itu ketika jadi hero legend naiknya itu 200 atau 250% pokoknya itu gede banget guys ya jadi bisa dibilang ini ultinya tetep sama tapi damagenya bakal berkurang jauh gitu guys ya mungkin setengahnya lah kurang lebih ya jadi kalian jangan berekspektasi leomode dengan ulti yang sama ya damagenya sama juga sama ketika dia hero legend karena disini persenannya berbeda jauh ya guys ya oke tapi gak apa-apa ya, kita bakal coba bikin leomode ini attacknya tetep gede dengan pake yuki 3 guys ya sama kalo bisa nanti kita pakein immortal ya biar attacknya berkali-kali lipat juga dan seperti biasa ya, di detik-detik kehabisan morris, masih ada ternyata guys ya masih ada sampe sekarang tapi ini tinggal sedikit lagi ya, definitif mungkin tinggal beberapa hari lagi ini bakal habis ya betulnya kalo kalian mau beli ini harganya murah banget cuma Rp35.000 aja, linknya gue taruh di description ini worth it banget, udah 5 bulan lebih baru mau habis, dan satu lagi ini hornisat effect juga jangan lupa kalian beli guys ya harganya Rp97.000, ini juga wanginya lebih tahan lama dan sangat worth it ya linknya gue taruh di description dua-duanya dan kalo mau top up langsung ke emilystar.id ya, langsung saja lagi tagaskan ke gamenya, let's go ini awal-awalnya kita ambil hero immortal aja ya biar kita ada chance juga buat dapetin magic crystal immortal ya buat leo mode kita coy ini tars kita ban ya walaupun ini up levelnya sekarang udah lebih mahal gitu ya mungkin main tars ini gak segampang dulu cuma gak apa-apa, kita ban aja guys ya tetep kalo misalnya dia dapet rune yang shield itu, itu ya probabilitas buat dia jadi itu juga cukup gede guys ya karena punya darah lebih banyak gitu oke, ada yang main vale 2 ya vale 1, pau pau cubidap cuap wih, udah lama gue tidak ngeliat pau ya sama chow juga ya oke, ini kita ambil ini dulu aja guys ya kita bakal coba bikin ininya full stack dulu ya buat tumbalnya leo mode nanti guys ya jadi nanti si arlotnya bakal kita jadiin tumbal guys ya anjir, kapan lagi chow arlot full stack jadiin tumbal ini demi leo mode ya, demi kita untuk menghidupkan, anjir menghidupkan lagi mencoba membuat leo mode seperti zaman dulu guys dengan personal attack yang berkurang jauh ya kita coba bikin damagenya seperti dulu ya dengan cara kita bikin immortal sama tumbalnya pun immortal full stack guys ya jadi tumbalnya tuh attacknya juga udah gede ya masuk ke leo mode nanti bakal jadi lebih gede lagi guys paling nanti kita butuh item attack speed ya guys ya aduh gak dapet guys gak ada ini ya gak ada inspire, purify juga gak ada ya busuk sekali guys ini kita pasang dulu ya ini berarti kita bikin WM immortal aja guys ya nanti abis ini kita pasang hero immortalnya ya ya let's go come on baby let's go baby yuk kumpulin stacknya dulu yuk arlot yuk gendul set kasih erlot, kasih erlot, kasih erlot kasih erlot, kasih erlot coq eh gua lupa coq, belum gua pasang immortalnya anjir immortalnya belum gua pasang coq ngumpulin stack dari hongkong nah ini ada martis guys ini kita ganti aja sama martis ya kita bikin WM sama immortal ya ini kita jual kalo bisa nih kita bintang tigain dua-duanya nih martis sama arlotnya ya buat tumbal dua-duanya guys ya jadi tumbalnya dua-duanya immortal biar attacknya gacor nah ini baru kita bisa ngumpulin stack nih guys karena kita nanti nyari leo juga agak susah guys ya karena hero 4 gold ya terus up level sekarang ini harganya naik guys ya jadi gak cuman bahan baku aja gak cuman beras yang naik guys ya upgrade level sekarang juga naik coy cerot oke kumpulin stack arlot apa it's okay no problemo ini kita ambil dulu rs2 immortal waduh kena scam muntun gua guys ya katanya minimal ada satu sinergis yang sesuai line up kita guys ya wah kena scam muntun coq ngaco semua guys ya gak ada WM gak ada immortal guys cocote cocote wah muntun scam ini guys wah katanya ini coy sesuai minimal ada satu sinergi yang sesuai sama line up kita ya ini satu pun gak ada guys ya WM gak ada immortal gak ada guys line up tertinggi ya kata muntun kan ya line up tertinggi gua WM sama ini coq wah kalo gini sih sama aja tetep aja kayak random-random juga guys ya wah kalo gini kita gak bisa bikin leo sama immortal nih guys ya berarti kita bikin sama quartermaster aja ya lumayan quartermaster masih naikin attack juga ya naikin damage kita bikin immortalnya kalo gitu 2 aja guys ya cuma buat tumbal aja ya ini jual dulu deh biar pas 10 gold guys apa ya kita sesuaikan sama situasi kondisi dan toleransi guys ini lagi kurang toleransi untuk ada golden stuff diambil guys kita ambilin aja deh guys kalo tadi dapet magic crystal immortal ya ini enak banget tuh kita ngambil blood twings tuh enak banget anjir auto shieldnya gak masuk akal ya ini kita kasih arlot kita sabar dulu ya kita kumpulin duit dulu biar duit kita manage setep di 20 ya baru kita nge roll nge roll guys ya wih diplikirin mie nya so so kita megang immortal ya yuk arlot ya kumpulin stack dulu ya lumayan ya stack ngekill stack mati juga oke lah ya stack mati kan nambah darah guys nah ini si ini nya juga gak apa-apa lumayan martis nya ya ayo arlot kill arlot putih arlot aduh jadi molina cocote gak gerak coy ayo hidup lagi arlot minimal bunuh coonima nya lah bos let's go let's go arlot yang penting arlot sama martis kalo bisa numpulin stack dulu guys ya come on arlot ngekill 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 arlot arlot ngekill dicocol martis oke gak apa-apa lah martis yang dapet guys ayo arlot minimal kill 1 lah arlot cocote cocote blazing blade sih oke guys ya karena kita nanti bakal cari item attack speed juga ya kita ada bintang 2 kita tumbalin ini aja nih guys ya karena martis masih ada chance buat dia dapet stack ngekill juga ya semoga stack nya cepet ngumpul nih guys ya sebelum kita nanti dapet leomod guys ada BOD BOD sih boleh ya kita buat ditaruh di tumbal juga guys ya ini kita nyalain dulu oke dapet clicker ya guys ya lumayan let's go nah mantap ya mantap stack lagi terus stack terus arlot ya untuk persiapan kamu menjadi tumbal ya anjir biasa arlot dijadiin IP guys ya ini arlot kita jadiin tumbal ya oke ada martis ya let's go ceprot nah guys stack kita lumayan banyak ya guys ya coba mistik gini ya ada 12 stack 13 stack capret lagi kemon ceprot mati cocol oke lumayan martis dapet stack ya 14 stack ini kita guys arlot ya yuk yuk pintur dia kepake yuk geli-geli kepet lagi modar kamu nice 15 stack nah ini kita bisa up level sih guys nah kita ngerol di level 7 aja ya nyari leo di level 7 chance nya gak gede cuma lumayan guys ya 15% soalnya kalo kita nunggu level 8 kelamaan ya tuh liat guys ya dari level 7 ke level 8 harga upgrade gold nya 48 gold guys ya mahal banget biar kita nyari arlot sama IP nya juga guys ya arlot sama martis ya biar bisa bintang 3 biar bisa bintang 3 cocok kepret wah kita kalah sini guys oke it's oke no problem santuy ya eh kita keempat ya masih ada ini sih rose gold ya lumayan ya buat jaga-jaga lumayan ya rose gold tuh bisa dibilang item attack sekaligus defense guys ya karena ada shield yang bisa mengamankan kita ketika kita mau meninggoy catapnya bintang 2 satu lagi nice ada leo mod ya kita ambilnya langsung guys nah cuma kita gak usah hyperin leonya dulu guys ya nanti dulu ya karena masih bintang 1 juga beda soalnya ya leo yang sekarang sama leo jaman dulu guys ya jadi kayak bintang 3 baru gacor leonya ya baru lumayan 100% bintang 1 cuma 50% guys ya biar naik kita fullin stack dulu di arlot ya set arlot get red kecuali tadi kita dapet immortal ya guys ya kalo kita dapet immortal langsung kita gaskan ke leo sih boleh ya langsung nyari stack buat leo asalnya kita kena skem untun guys ini ambil dulu ya kita coba bikin 6-6 ya 6 wm 6 ini kalo bisa kalo gak bisa 6-4 paling yuk let's go kumpulin stack lagi mantap ceprot semoga nanti kita bisa dapet golden stack dari ini ya dari quartermasternya ya gila loh ini arlotnya masih asik loh jadiin hyper loh guys bintang 1 nya bisa bantai-bantai ya pake wiki 3 ya kita butuh tech speed guys elitin tapi gak bisa kita pake ya nah storm stance ya karena kalo yang elitin itu kalo buat arlot sih bisa guys cuma kita kan mau hyperin nya ini ya bentar ini gua jual dulu deh pokoknya target tumbal kita nih martis sama si ini ya arlot ya ngemon cap red nice dapet quartermaster very very good ya kita taruh sini dulu ya nice golden stack kita kasih leo ya kebar leonya masih bintang 1 guys nah arlot gua bintang 2 ya nice tuh arlot kita keluar terus guys semain wangi nih martis kita cuma kurang 3 biji lagi ya sabar sabar kita tahan dulu guys ya jangan buru-buru up level 8 ya kita bikin tumbal kita 2x nice banget golden stack again oke ini kita kasih arlot ya kalo gitu ya nah ini enak nih cepetnya kita ngomelnya stack arlot guys ya sat 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 kepret uh sakit banget cocok kepret lagi ayo leo 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 waduh 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 tuh liat ya leo masih no damage guys masih no damage guys ada masya ya ini jual aja deh aduh masya lagi yang keluar coy ini deh jual deh diganti masya dulu deh berarti kita nanti wajib pake alucot ya karena kita alucot WM ya WM Water Master mm sekali kepret mati sih ini mm ceprot ilang ayo kepret lagi ceprot hmmm sekarat hmmm gila coy masih enak banget nih coy arlot di mortal kita sih cuma nyalahin 2 guys ya ini kita tidak niat untuk menghyperkan arlot ya cuma untuk jumbo lagi guys kita ambil dulu nice martis kita kurang 2 lagi nih guys wih arlot kita juga coy ruby pasang nih lebih tebel guys satu lagi roly ya luar liat biar nyawa lagi let's go set 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 sementara kita di carry arlot wuh gila coy sekali kepret emang hilang ya guys ya set come on kepret lagi kepret 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 asli sih ini rusuh banget guys ya emang ini loyi kampret banget coy ini kita kalo agak megang bu riva ini ketemu loyi begini guys ya 2 biji coy rusuh banget coy baik kalo bintang 3 stunnya lama ya arlot kita dikit lagi bintang 3 nah kayaknya kita butuh slot aja habis slot aja biar jadi 6-6 ya kalo bisa immortal yang 4 lebih bagus lagi jadi tumbal kita tag nya lebih gede lagi nah ini martis gua kurang 1 biji lagi guys aduh anjir ini kentang mati kentang nih satu lagi nih martis nih aduh arlotnya juga kurang 1 biji lagi guys kita buang siapa dulu ya ini dulu kali ya kita selamatkan yang mau bintang 3 dulu guys cocote kwe pascal 69 anjir kok arlot kita udah full stack ya guys udah full stack guys udah ready nih tunggu leo bintang 2 lah leonya belum ready malah kita kalah guys so leo yang sekarang ini kurang kurang nice banget arlot one more one more nih guys ya wah anjir gak ada ke arlot gitu dulu deh kita bu ini dulu guys emasnya jual dulu deh tanggung nih sebiji sebiji lagi guys prioritaskan arlot sama ini nah arlot gua bintang 3 oke asliiii mantap sekali ini guys ya tinggal 1 biji lagi nih martisnya martisnya sebiji lagi guys tumbal kita is ready ya cuma 2 immortal doang loh guys ya arlot udah bisa kayak gini cep ceprot yuk ceprot kepret langsung ilang ya guys ya anjir ini sebenernya kalo kita sampe akhir kayak gini aja udah menang nih guys usah pake ayurin leo ya arlot kita udah jadi cok tinggal kita jadiin imortal aja nih tapi tujuan kita bukan ini ya kita mau ngetest leo yang kuda kita yang baru guys ya leo persi kuda terbaru cocoknya melon basren ini item kita udah bagus banget guys tinggal bikin ini nya bintang 3 aja nih tumbal udah gacor ya wuuu dapet kristal wm peri peri good ya betulnya kristal wm ini baru ya guys ya ambil apa ya starfall aja kali guys ya penurun kar kadang nih krusial juga nih nice banget martis kita bintang 3 guys sabar ya leo kita belum bintang 2 aja belum nih guys ini deh starfall deh kita kasih leo deh disini oke 6 wm udah ini guys udah ready ya udah 6 wm 4 quartermaster nah abis ini kita up level lah guys ya kita nyari leo di level 8 ya kalo nunggu level 9 terlamaan nih darah musuhnya udah tinggal dikit juga guys ya 14, 3, 1, 18 1 doangnya masih banyak ya 18 si pascol kepret ayo mau ngapain ayah nah maka nih arlot guys kepret nah up level dulu guys ya ini bintang 2 boleh valen boleh nah akhirnya leo gue bintang 2 ya guys ya kita coba sekarang apa nanti guys ya gue kurang pede sih ini bintang 2 guys masih belum pede gue nih sebenernya leo bintang 2 guys tapi gue takut musuhnya kebur mati nih kalo arlot sih udah tidak perlu diragukan lagi guys ya kepret kecuali leonya immortal guys ya bintang 2 gue pede guys waduh sisa 3 orang musuhnya guys guys kita paksainnya lah ya guys ya daripada kontennya berubah nanti bukan jadi konten leo lagi sponten arlot nah ya kita ambil dulu nah gitu dong mamang leo kita taruh lagi ya nice oke sabar aduh musuh kita sekerat semua guys bentar ya udah 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 kita langsung gas kan elak guys ya semoga bintang 2 ini cukup strong ya guys ya aduh gue pusing nih itemnya kebanyakan cok bentar ini ini dulu kita pindahin dulu itemnya guys item arlot ya oke kita lihat attacknya wah cuma 1300 guys wah tumbal kita udah ngeri ya oh enggak ada nah 2100 ya nah ini harusnya kalo bintang 3 gacor nih guys aduh lawan kita ngeresternya lagi cok oke kuda kita sudah gacor ternyata guys ya hanya dengan bintang 2 tapi tumbalnya tumbal dewa nih guys ah hero boleh bintang 2 tumbalnya dewa nih bos cengok tiga lagi guys tiga lagi bisa nih uh quartermaster guys kita bisa bikin 6 quartermaster ya guys ya lumayan nambah damage lagi guys ya 6 quartermaster tambahan 60% guys ya wih quartermasternya kelebihan nih kayaknya gue guys bentar ya kita cari fokuser ini dulu yuh ada lucret guys wah YM nya juga kelebihan nih kalau enggak quartermasternya gak kelebihan ya wala gue disini guys kebanyakan item cok bentar bentar aduh udah mau mulai sabar sabar bang sabar bang ya udah 6-6 ya yuk leo let's go wuuu gila tauran guys sakit banget cok aduh anjing tapi kesena aduh anjing tapi gak ada purify gak ada ini coy gak ada purify coy wuuu gila coy gila leo tauran nih bos aduh anjir cok waduh kita nih butuh purify guys anjir lah lawannya ngeselin banget ini cok hmm mampus sekali kibas ilang guys sekali kibas ilang ya guys ya hmm mencet dia boy nah ini udah gacor sih guys bintang 2 nya udah gacor guys asalkan tumbal-tumbalnya dewa tapi nih bos bentar ini kayak kita ke arlotnya pegang 2 crystal quartermaster anjir kelebihan cok kelebihan 1 bentar sabar ya aduh leo gua belum bintang 3 lagi guys dia dari sekarang cok ini palen nolah dikasih leonya 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 leo 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 aduh anjir lah aduh leo udah tidak ada guys bentar ya palen boleh sih nih kita kasih immortal yuk wah anjing leo gua kena stun guys waaah cok unlimited stun bangke bangke oh udah bintang 3 ini dia guys wah ini sih PR cok kita gak ada run yang ini lagi waaaduh damage sih sakit guys cuma problemnya ini musuhnya ini ngestun-ngestun cok nah ada gatot guys satu level lagi bisa nyalain 4 immortal sih ini gatot nya elementalis luoy nya ini cok ngestun-ngestun ini anjir kalo kita ada purify sih ratain ya guys ini kita gini aja deh lumayan buat bantai itu nya dulu guys damage kayaknya udah cukup deh problem di ini nya doang nih hero kita gak ada purify gak ada run yang warrior ini guys uh ada buku guys nice ya buku 2 biji nah let's go let's go ah come on leo 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 gue bikin tang asli leo leo aduh ada gatot ntar dulu gatot ambil aduh gold kita abis cok ntar item kita pindahin leo kayaknya kita kasih imu aja deh guys ya buat jaga jaga lalu crot ntar ini aduh waktunya udah abis guys guys leo let's go jangan sampai kena stun aja nih sat kuda sat 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 aduh cok gak gerak cok leo gua bajingan udah kan jinan udah lagi udah lagi kepret 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 tep co 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 aduh 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 tumbal udah dewa ya cuma tadi yang terakhir yang kita pasang ini ya tetep gak nampung guys ya gak bisa cok lawannya ada gatot luoy nya bintang 3 dua biji lagi agak buncin guys ya gak gerak cok emang haram ini ya kalo misalnya musuh udah pake luoy bintang 3 dua biji kita tidak kena purify guys ya gak ada run ini ya oke tapi kita udah coba damage nya leomod guys ya ini kurang lebih kalian kalau misalnya mau coba praktekin ya coba praktekin bikin kayak gini ya kalau mungkin kalau kalian nanti dapet magic crystal immortal ya ini leonya bakal lebih gacor lagi guys ya apalagi tumbalnya itu 2 biji hero immortal juga ya stack nya full ya kayak arlott sama misalnya martis ya salah satunya ada yang full stack itu bakal gede banget damage ya guys ya nah cuma problemnya ini adalah kayaknya butuh ini guys ya butuh either kita purify atau kita warrior blessing ya yang rune yang gak bisa di stun ya itu baru leo kita bisa gak mati-mati guys ya oke jadi sekian dulu guys ya video gue kali ini thank you banget buat kalian semua nonton kalau kalian ada requestan-requestan kemulaian komentarnya di bawah dan sampai jumpa di video yang berikutnya thanks so much gak stop playing stay with coffee gaming selamat menikmati selamat menikmati